Intro Pemberhati Desa, Anda sedang menyaksikan kabar desa bersama saya, Dini Agustika. Stafsus Mendagri Bidang Pemerintahan Desa dan Pembangunan Perbatasan Hoirudin Hasibuan dengan didampingi Direktur Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa di Jen Bina Pembes Murtono turun ke lapangan meninjau Desa Kelaseman, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, selasa 7 Maret 2023. Dalam tinjauan tersebut dilakukan audiensi dengan Camat Gending dan Kepala Desa Kelaseman guna melihat sejauh mana fasilitasi dari pemerintahan desa untuk memperkuat implementasi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penanganan stunting yang terdapat di desa tersebut. Setelah sebelumnya melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan di Desa Dringu, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, Tim Monef Kemendagri yang dipimpin oleh Stafsus Mendagri, Bidang Pemerintahan Desa dan Pembangunan Perbatasan, Hoirudin Hasibuan, dengan didampingi Direktur Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa, Ditjen Bina Pembes Murtono, melanjutkan kunjungannya ke desa kedua, yaitu Desa Kelaseman yang ada di Kecamatan Gending. Setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 30 menit dari desa Dringu, Tim Monef Kemendagri tiba di lokasi dengan disambut langsung oleh Camat Gending Deni Kartikasari, Kepala Desa Kelaseman Supriyono, serta sejumlah perangkat desa. Stafsus Mendagri, Hoirudin Hasibuan menilai, penyelenggaraan pemerintahan dan berbagai inovasi pengembangan perekonomian, baik dari sisi kesehatan maupun pendidikan, di desa Kelaseman sudah berjalan dengan baik. Untuk itu, Hoirudin Hasibuan mengatakan, jika ke depan membutuhkan permodalan untuk menunjang program pembangunan dan pengembangan yang ada di desa agar berkoordinasi dengan pihak bank. Ini hari pertama, dan ini kunjungan yang kedua, kita ke desa yang ada di Promolinggo, yang sebelumnya tadi kita di desa Dringgo. Kita mengunjungi desa Kelaseman ini, memang sesuai dengan hasil analisa kita, dipilihlah ini salah satunya yang akan dipunjungi di Promolinggo, karena ini adalah desa mandiri. Salah satu desa mandiri yang ada di Jawa Timur, di mana dipertahankan sejak tahun 2016. Jadi kita sudah mendengar apa yang dipaparkan oleh Pak Kepala Desa, memang pelayanan-pelayanan dasar di sini cukup bagus, baik itu dari sisi kesehatan maupun pendidikan. Dan inovasi terhadap pengembangan perekonomian pun cukup bagus. Jadi sempat saya tanya, ada nggak masalahan mungkin di bidang permodalan, tapi ternyata tidak. Saya sarankan apabila nanti ke depan Pak Kepala Desa, kalau seandainya dibutuhkan permodalan yang nanti dikoordinasikan dengan Bank Jatim, sehingga nanti pengembangan ekonomi di sini bisa lebih bagus lagi. Sementara itu menanggapi masukan dan saran yang diberikan oleh tim Monef Kemendagri, Camat Gending, Deni Kartikasari, dan Pak Pinggi atau Kepala Desa Kelaseman, Supriyono, mengatakan kunjungan tersebut akan menjadi evaluasi, motivasi, dan tantangan untuk meningkatkan perekonomian di desa Kelaseman lebih baik lagi. Kami sangat bersyukur karena kegiatan ini merupakan evaluasi bagi kami juga, sehingga dari saran-saran beliau bisa kami pedemani nanti, kami jadikan dasar dalam melaksanakan pemerintahan desa, terutama dalam peningkatan perekonomian masyarakat, berkait dengan perkembangan baik itu peningkatan SDM-nya, sumber daya alam, maupun yang lain-lain. Anggapan kami ini merupakan tantangan motivasi kami untuk lebih maju ke depan, dengan dihadiri oleh dari Kementerian Dendagri ke desa kami, sehingga ini merupakan motivasi bagi kami. Dan kami selalu mohon saran, dan kami tidak alergi terhadap kritik dan saran. Dari Kabupaten Probolinggo, TV Pina Pemdes, melaporkan. Anda telah mengasihkan kabar desa untuk edisi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.